Intro Sejumlah peralatan dan sarana untuk membuat jembatan Bali atau jembatan darurat di sekitar jembatan Ngantru yang menghubungkan Kabupaten Ngawi dengan Bejonegoro telah didatangkan. Diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 7-10 hari untuk membuat jembatan darurat ini. Kepala Bidang Preservasi 1 BBPCN 8 Jawa Timur Bali, Sudeli mengatakan, kerusakan jembatan Ngantru cukup parah. Maka untuk sementara, agar akses transportasi masyarakat dapat tetap berjalan, maka akan dibuatkan jembatan Bali di sebelah jembatan Ngantru sambil nanti proses perbaikan. Menurutnya untuk kapasitas maksimal jembatan Bali nanti hanya mencapai 8 ton, sehingga kendaraan yang melintas hanya untuk bertonase di bawahnya. Sedangkan untuk kendaraan berat lain, maka tetap dilakukan pengalihan arus. Kita akan lakukan dengan pemasangan jembatan Bali. Jembatan Bali, kemudian matra sudah datang, mungkin hari ini sudah mulai bisa dilakukan. Kurang lebih satu minggu bisa selesai, bisa selesai harapan kita. Jadi sehingga kita bisa tinggal konsentrasi penanganan perbaikannya ini. Ini yang kita akan dilakukan. Jadi kebetulan, ini Pak, ini juga dari Jakarta, dan Direkturat Maunan Jembatan juga meninjau ke lokasi ini untuk bisa sama-sama memastikan langkah-langkah apa yang akan kita lakukan. Ini yang kita butuhkan. Kita juga tidak bisa kita putuskan, karena kita juga masih perlu tenaga ahli yang tahu terkait dengan tingkat kerusakannya, apakah ini bisa diperbagi atau ini harus ganti. Seperti diketahui, kerusakan jembatan ngantru yang menghubungkan Kabupaten Ngawi dengan Kabupaten Bojonegoro terjadi karena tertabrak truk semen curah. Karena kerusakan cukup parah, maka untuk akses lalu lintas, untuk sementara akan dialihkan. Jika dari Bojonegoro melalui pantura, sedangkan kendaraan dari Ngawi dialihkan melalui nganjuk. Ito Wahyu, JTV Ngawi.